Intro Halo agent, semuanya selamat datang di PPKM di rumah aja Pesta Perayaan Kemerdekaan ya teman-teman Jadi ini gue sama partner gue nih yang di sebelah sini Acara apa ini Yanto? Ini acara kemerdekaan Wilson ya 7 Agustus Indo Pride Tapi kali ini kita bakal suruh-suruhan bareng beberapa teman-teman Yang tentunya sudah kita undang nih teman-teman spesial Yang bakal bermain dengan kita Dan memperbutkan sebuah hadiah yang spesial Yanto Wah ini hadiah yang sangat menarik teman-teman Jadi nanti bintang tamu atau guestarnya akan kita ajak suruh-suruhan bareng Dan mereka akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah Sebesar 25 juta Tapi itu akan disumbangkan 100% ya teman-teman ya Atas nama influencer atau teman-teman kita nanti yang menang Dan juga atas nama Riot Games Southeast Asia Iya sekarang kita udah gak main panjat pinang ya Tau ya dulu kita panjat pinang sekarang kita panjat sosial Saya sudah tahu ada orangnya kesana Sudah tahu ya Oke langsung aja lah kita panggil nih beberapa teman-teman influencer kita yang sudah bergabung Langsung aja Ada Nap Ada Goy Ada Jod Ada Albert Sama ada juga Inay Halo semuanya Halo semuanya Halo 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 Nah gila ini Orang-orang sibuk nih Orang-orang sibuk bro Kita nanya-nanya dulu lah Kita ngobrol-ngobrol dulu Gue pengen nanya buat Jod nih Jod Lu inget gak lomba apa yang paling lu sering ikutin Dan ada pengalaman menarik gak seputar 17-an di dalam hidup lu waktu itu 17-an rata-rata di sekolah kan Paling kalau SD, SMP Cuman Karena biasanya kan kalau gak lomba makan kerupuk Panjat pinang Tarik tambang Kalau Kalau gue hobinya lebih ke arah ngomongin orang Jadi kenangan Itu gak ada 17-an Apa? Itu gak harus 17-an ngomongin orang Enggak tapi kalau 17-an itu spesial banget Coy Spesial banget Sumpah Spesialnya gimana Coy Kalo sih biasanya kalau 17-an outfit di sekolah gue tuh aneh-aneh Jadi kan ngikasih tema merah-putih Ya kan ADI yang buta warna gitu Datangnya Ijo Tosca Iya gitu Cuma kalau 17-an gue jarang ikut lomba nya Cuman lebih sering ngobrolin apa ngomongin orangnya gue Oke next Ada siapa to? Next Ada coach Fros Misti Profesor Fros Misti Bert gimana Bert ceritain dong Bert sama Pengalaman lo Dulu Pas sebelum ada pandemi Itu 17-an Lo ngapain aja Ngomongin orang juga gak Gue pas bocah itu Mainnya Kalau gak salah lomba Ya masukin bolpen ke botol Itu kayaknya awal mula gue Precision banget tuh main FF Oh yang diikat di belakang ya? Oh yang diikat di belakang ya? Oh yes Yang itu Lu waktu itu jago banget buat main masukin bolpen ke botol Jago banget tuh? Kalau tau gue juga lupa Mungkin jago Kayaknya juga ada dua juga tiga gitu Antarkampung Antarkampung? Antarkampung? Antarkampung Si paling keren Berarti lo pro player masukin pulpen ke botol Berarti lo pro player Senangin dah Gue ini bener-bener juara bertahan nih Di lomba ini nih Semua komplek Gak ada yang bisa ngalain gue di lomba ini Keren Balap karung gue gak pernah kalah sekaligus Bener-bener gue gak pernah kalah bertahun Soalnya kan badan gue dulu kecil ya Nih segini Gue cepet banget Bener-bener Gue kurus Itu gue pas SD tuh kurus pendek Jadi itu cepet banget Malah kayak Ibaratnya Yang muncul tuh cuma paling dari pundak gue ke atas Saya tuh udah karung Itu gue gak pernah kalah gue Bertahun-tahun gue juara bertahan Itu kalo misalnya Dapet piala tuh Terus beasiswa Gue udah bisa Lomba belap karung di luar negeri gue Sayang-sayang gak disupport tuh ya Iya sayangnya gak disupport pemerintah ya Ntar dulu Ntar dulu Sebelum kita lanjut Nggak tuh mohon maaf tuh Satu, dua, tiga, empat Laper Gimana? Nih ya ini Itu jangan dimakanin Itu buat lomba Nanti abis bro Tadi tuh sebelum mulai Itu tiktaknya napsi Itu menggunung Rata tuh sama mangkok Rata Sumpah Sudah mulai abis nih Itu tadi cerita Igoi Unbeatable di balap karung Nah kalo misalkan Nap Lu ada gak cerita Cerita lu yang Lu juga unbeatable Apa panjat pinang Atau lu ngambil koin dari semangka tuh Gue tuh dulu di bandlist Di tempat Komplek gue Ini serius Ini serius Ini cerita 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 nyata Gue tuh sama ke Igoi Gue tuh juga kayak Kayak Borong Hadi lah Kalo dibilang Kayak hampir semua Kejuaran yang ada di 17 Gue pasti menang Kalo panjat pinang Lu gak bisa Terus beneran Di bandlist gak? Iya tahun depan Lu cuma dibatesin tau gak sih Oh dibatesin Jahat banget Pedih banget Komplek lu jahat banget Itu PRT nya Hei Parah itu Kalo lu naik gimana Apa pengalaman Paling gila lu Selama 17an offline Gue sih paling suka Cuman satu sih Sebenernya Karena gue juga Juara bertahan gitu sih Dan gue kan tinggi ya Jatohnya Dan gue pengen menghemat Jadi gue pilihnya Cuman satu Makan kerupuk doang Jadi Bayang kenyang sih Lu suka banget Lu makan kerupuknya Sama nasi kali ya Makan nasi Terus dia Oh gitu Terus enggak Yang gue keselnya adalah Inai bilang Gue ikutnya makan kerupuk Biar hemat Soalnya kenyang Medit banget Jadi dia bawa nasi Kecap manis Jadi dia begini dulu nih Baru gigit kerupuk Sama ikan ya Sama ikan ya kayaknya Iya Mayan gitu Oke dan itu adalah Cerita-cerita menarik Dari teman-teman kita Dan sekarang kita Udah langsung aja Masuk ke game yang pertama Game pertamanya apa itu Yanto? Ini daripada Itu ntar Tiktaknya lama-lama abis ya Mendingan langsung kita mulai aja Kini Dari tadi mereka makan-maket Tiktak Tuh permainannya cuma satu Sebenarnya Mereka harus ngetes kekuatan Sumpit skillnya dia tuh Seberapa jago lu pake sumpit Kalian harus pindahin Tiktak Ke mangkok yang ada Tiktak Kamu main mangkok kosong Kalian pindahin durasinya Satu menit Teman-teman Durasinya satu menit Jadi teman-teman Harus pindahin sebanyak-banyak mungkin Nanti kita hitung Tangannya satu aja ya Tangannya satu Cuma boleh pake sumpit tangan Mangkok gak boleh dipegang Dua gak boleh dipegang Tidak, gak boleh satu tangan Tidak, gak boleh satu tangan Mangkok gak boleh dipegang Siap to, gue hitung ya Yuk boleh Semuanya dimulai dalam Tiga Dua Satu Go, 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 go Iya nih Lo liat tuh Sulit loh ternyata lu Memang susah Memang susah Dari tadi bos Kalau gampang bukan challenge Iya namanya makan Ya jatuh kok boleh diambil lagi ya Silahkan netizen yang menentukan Yang menilai ya pokoknya Gue jago banget dah Enggak, lu diem Liat Ini tipe-tipe gamers yang sesungguhnya tau gak Ada yang banter tuh kalau ngomong kayak Bacu udah lu, udah lu diem aja lu Ada yang fokus Fokus dong Ini tuh emang bisa kita liat ya Yang mana yang sering makan sama keluarga pasangan nih ya Kelihatan Kelihatan biasanya tuh Yang sering makan keluarga sama keluarga-keluarga pacarnya gitu Sering tuh keliatan emang Yang bermainer-mainer ya nih Yang kayak cacat-cacat Biasa kalian liat Biasa makan pake tangan Agung banget ya lu liat tuh Ayo Gagak pake sumpit makannya Lima detik lagi kasih Lima detik lagi Lima Empat Tiga Dua Satu Habis 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 Coba kita liat Kasih tunjuk ke kamera Kita yang ngejudge Masalahnya mangkoknya beda-beda Toph Susah Jod sebanyak itu Lu jangan ngecit lu Jod Enggak Enggak Itu mangkok Enggak Lu tepu lu Tepu lu Taruh tangan Tangannya gak muat bos Oke berarti yang gak muat berarti Igoi Igoi paling banyak Jod mah gak dimuatin itu Jod pas Sosok susah gitu Nah ini bentar-bentar Coba liat Coba liat Enhance Kayaknya nap aman gak sih Ini iya nap aman Nap aman sih menurut gue Nap aman Nap aman Oke tinggal Frost Misty sama Ina ini Quick count sekarang Quick count Ayo satu Satu Nih Dua Oke dua Oke tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Abis wah Udah lu lebih digiti kan Sosok susah Sosok susah Sosok suaminin gue ini Sosok lagi Untuk nanti di episode kedua Jadi teman-teman Jangan kemana-mana Dan saksikan terus PPKM Pesta Perayaan kemerdekaan Di rumah aja Episode dua nanti See you Sub indo by broth3rmax